Eca Aura terlihat akrab di rangkul Siti Atiko Ibu Alam Ganjar. Sudah dapat lampu hijau nih. Selebgram Elsa Japasal atau Eca Aura belakangan jadi sorotan usai disebut-sebut memiliki hubungan spesial dengan Alam Ganjar. Putra Cawapres Ganjar Pranowo. Setelah keduanya terlihat duduk bersebelahan di bangku penonton pada debat Cawapres 2024 lalu, kini Eca Aura terlihat begitu akrab dengan Siti Atiko Supriyanti atau Atiko Ganjar, Ibu Alam Ganjar di sebuah acara. Hal tersebut terekam dalam sebuah video yang diunggah akun TikTok at Pandowo.md. Saat itu, Eca Aura tampak duduk bersama dalam sebuah acara partai yang juga dihadiri oleh Alam Ganjar. Eca Aura terlihat dirangkul dengan lembut oleh istri Ganjar Pranowo tersebut, sebelum sang putra melewati mereka dan menitipkan sebuah benda seperti jaket kepangkuan wanita 922.000 pengikut di Instagram tersebut. Setelah itu, Eca Aura dan Atiko tampak menikmati musik sambil berbisik-bisik dan tertawa bersama satu sama lain. Kedekatan keduanya lantas menjadi sorotan banyak netizen. Tak sedikit yang merasa ikut bahagia menyaksikan video yang telah dilihat hingga 1,7 juta kali ini. Karena itu pertanda bahwa wanita 22 tahun tersebut telah diterima dan direstui oleh keluarga Alam Ganjar. Netizen pun ikut mendukung hubungan Eca Aura dan Alam Ganjar yang dinilai serasi satu sama lain. Kedekatan keduanya memang bermula dari perjodohan netizen. Belakangan mereka justru sering terlihat bersama. Sweet BGT Cui, liat Eca sama alam mahut biasa. Tepe liat Eca sama Bu Atiko, itu ut another level si, kata et ubix. Alam tuh kriteria Eca BGT, ganteng, pinter, humoris, family man, cuma beda agama. Tambah et mamaks. Nerangkul gatuh tangan Bu Atiko, ungkap et iang. Nerangkul gatuh tangan Bu Atiko, ungkap et iang. Apa ini? Bangun tidur langsung liat ini bahagia banget. Hati ini gak bisa elege berkata-berkata. Selama ini privete ternyata set sedekat ini dengan Ibu Atiko. Ujar et link. Kedekatan selebgram Eca Aura dan Alam Ganjar belakangan begitu mencuri perhatian netizen. Karena keakraban yang ditampilkan. Banyak netizen yang getol menjodohkan mereka. Kendati netizen tahu bahwa keduanya beda keyakinan. Banyak yang berharap keduanya bisa bersatu. Alam Ganjar dan Eca Aura sudah beberapa kali kedapatan hadir ke suatu acara bersama-sama. Contohnya di debat Capres 2024 putaran pertama beberapa waktu lalu. Keduanya duduk bersebelahan di kubu pendukung Ganjar Pranowo. Seiring dengan kabar kedekatan tersebut, kriteria pria idaman Eca Aura pun ikut dikulik. Tampil di kanal Youtube Superiode ID bulan September tahun 2023 kemarin. Eca Aura mengungkap bahwa ia cukup detail dalam meminta jodoh. Katanya harus spesifikkan. Mamaku juga dulu bilang gitu. Di dulu berdoa spesifik terus dikasih sama Tuhan. Ujar Eca Aura. Anggita Ayu pacar alam ganjar hapus foto di IK. Menariknya. Sosok Eca Aura kian disorot karena seolah saat bersamaan. Anggita Ayu yang diketahui sebagai pacar ganjar alam di UGM dikabarkan menghapus foto di Instagramnya. Anggita Ayu adalah pacar alam ganjar dan merupakan mahasiswi fakultas teknik UGM. Anggita Ayu dikabarkan menghapus fotonya bersama alam ganjar di Instagram. Pun begitu sebaliknya alam ganjar juga dikabarkan menghapus foto Anggita Ayu. Tak diketahui kapan Iwal hapus-hapus foto di IG ini terjadi. Namun sorotan datang saat Eca Aura dan alam ganjar dikabarkan dekat dan hadir di debat Capres. Memang. Sebelum dikabarkan dengan Eca Aura. Alam ganjar sudah berpacaran dengan Anggita Ayu. Lantas siapa sosok Anggita Ayu? Alam ganjar selama ini dikabarkan memiliki kekasih bernama Anggita Ayu. Baru-baru ini, alam ganjar menghapus foto kebersamaannya dengan Anggita Ayu. Ia hanya menyisakan kenang-kenangan foto bersama ayah dan ibu. Namun, foto bersama Anggita Ayu sudah dihapus. Wanita bernama Anggita Ayu disebut-sebut sebagai kekasih alam ganjar. Kolase foto Anggita Ayu dan alam ganjar. Anggita Ayu merupakan mahasiswi Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada. Dia lulus dari SMAN 8 Yogyakarta pada tahun 2020. Di media sosial, beredar potret mesra keduanya. Baik alam ganjar dan Anggita Ayu tak jarang mengunggah potret mereka di akun media sosial masing-masing. Melalui potret-potret yang dibagikan, keduanya terlihat sering traveling bersama. Namun, baru-baru ini keduanya menghapus beberapa foto bersama mereka. Tidak diketahui secara pasti alasan mereka menghapus foto tersebut. Dilihat dari profil LinkedIn-nya, Anggita Ayu bergabung dalam Industrial Engineering UGM Student Association, HMTI, sama seperti alam ganjar. Diketahui, Anggita Ayu merupakan adik tingkat alam ganjar di Fakultas Teknik. Anggita tak jarang memposting foto selfie tanpa makep. Meski tanpa makep, Anggita tetap terlihat cantik alami. Beberapa netizen juga kerap memuji wajah cantik Anggita. Tak sedikit dari mereka juga mendukung hubungan Anggita dan alam ganjar. Sosok Echa Aura jadi sorotan usai muncul menemani ganjar alam saat debat calon Presiden Capres, selasa tanggal 12 Desember tahun 2023. Echa Aura Bernama lengkap Echa Japasal, adalah artis sekaligus brand ambasador tim Aura Esport yang digosipkan dekat dengan ganjar alam, anak ganjar Pranowo. Momen kebersamaan Echa Aura dan alam ganjar tersebut juga sempat tertangkap dalam unggahan cerita Siti Atiko, istri ganjar Pranowo. Dalam unggahan tersebut tampak Echa Aura duduk bersebelahan dengan alam ganjar dengan mengenakan rompi berwarna hitam yang senada. Kala kamera Atiko mengarah kepadanya, Echa dan alam tak sungkan untuk berpose bersama. Usai berpose, Echa memandang alam ganjar sembari melontarkan senyuman ke... Alam dapat surprise dari Echa di ulang tahunnya ke-22, yang paling mengesankan Echa bahwa kuenya dikasih lilin nomor 22 sangat romantis dan spesial. Santriwati Pondok Pesantren Ponpes Nurul Huda, Kabupaten Bekasi memberikan kue ulang tahun kepada anak calon Presiden Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar. Diketahui, alam berulang tahun yang ke-22, perayaannya pun dilakukan ketika dia bersama kedua orang tuanya mengunjungi ponpes tersebut. Nampak sejumlah Santriwati memberikan kue ulang tahun tersebut usai alam beserta keluarganya menyelesaikan kunjungannya. Selamat ulang tahun Mas Alam, ucap salah satu Santriwati, Kamis, tanggal 14 Desember tahun 2023, malam. Alam pun terlihat bahagia dengan kejutan dan hadiah tersebut. Mereka kemudian melakukan foto bersama. Makasih ya, kata alam. Sebelumnya diberitakan, ribuan Santriwati di ponpes Nurul Huda, Kabupaten Bekasi merayakan ulang tahun anak calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar yang ke-22. Momen itu terjadi ketika Ganjar, bersama istrinya Siti Atikoh, dan alam mengambangi pesantren tersebut. Mulanya, mereka melantunkan solawat, ayat suci Al-Quran dan menyanyikan lagu Yalalwaton.